Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini Salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2 Di malam yang satu ini SK2 berada di Pendopo, Paut, Randu, Sari Siti Mulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Dalam rangka rapat kerja sosialisasi tanah makam IPHI Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji dan Umroh Kalurahan Tamanan bersama para pejabat istimewa yang luar biasa Baik dari Kalurahan maupun dari Kapanewan Piyungan Ayo kita mempersamai beliau-beliau yang berjuang dengan ikhlas bakti binabangsa Mari kita ikuti Kita hadir bersama beliau-beliau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam hal ini sebagai Negosiator dari IPHI Tamanan, Ranting Tamanan Dan Bapak Ibu semua yang kami hormati Alhamdulillah, bersyukur kami Menyatkan keheran Allah SWT Kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi Di Pendopo, Randu, Sari Selanjutnya pada kesempatan kali ini Saya mohonkan izin Pak Karena ini tidak bisa hadir bersama-sama Mewakil yang ada kami untuk bisa Mempersamai acara balik kesempatan malam hari ini Selanjutnya Berkaitan dengan pengadaan makam Terima kasih Pak Pratupo Sudah menyampaikan Semua hal berkaitan dengan Proses pengadaan makam Sudah disampaikan semuanya Kemudian juga Barangkali nanti di luar teknis Pak Teguh Tadi berkaitan dengan Perdan dan sebagainya Kami hanya ngerek Berkaitan dengan dokumentasi Kegiatan sosialisasi ini Pak Barangkali bisa didokumentasikan Termasuk daftar hadir Kemudian barangkali ada kesepakatan-kesepakatan Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah Kemudian juga teman-teman semua yang dari Pak Kawa juga Didokumentasikan Dibuatkan dalam berita acara Kemudian juga barangkali nanti Ada perwakilan yang mencapai Membuahkan tanda tangan Baik dari warga masyarakat Pemang wilayah Pak RP, Pak Dukuh Dan juga dari Pak Lurah Sehingga nantinya Nanti ini semua akan menguatkan proses Artinya di kemudian hari Bermengganjal kita sudah ada pegangannya Sehingga nanti bisa saling menguatkan Bahwa ini sudah berproses Sehingga mungkin barangkali ada hal yang Mengganjal itu bisa membantu Untuk barangkali menyelesaikan Kemudian yang tadi Yang bersampaikan oleh Pak Nur Abadi Ya berkaitan dengan status tanah Ya Pak Nur Terus tanah itu barangkali Kita hanya baru bisa melihat Kondisi di Dengan status tanah Kalau 100 tanahnya itu memang Hijau-hijau Lahan sawah diri ini Sekarang prosesnya Kalau yang tahun-tahun kemarin itu Sampai di BPN saja sudah selesai Tetapi kami kemarin juga Karena itu prosesnya itu adalah Masih sawah Dan sampai saat ini Terima kasih 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 Terima kasih